Malam hari ini kita akan melanjutkan bagian part kedua mengenai para rasul dan murid-muridnya Tentu saja pada malam hari ini kita akan membahas supaya kita lebih tahu, lebih mengetahui tentang kehidupan para rasul, murid-muridnya dan lain sebagainya Dan kemudian ini merupakan lanjutan dari part pertama dan kemudian lanjutan dari kanon kitab suci tentang kehidupan juga para rasulnya Nah pada malam hari ini, Komandan Satu, selamat malam Ya, halo malam Komandan, apa kabarnya nih? Wah, kabarnya sehat ini Komandan, Komandan bagaimana? Puji Tuhan, tetap tegur Tetap tegar atau tetap teguh ini agak susah Tegur, tegur Tegur dan tegar, jadi makanya tegur Harus itu Komandan, harus Ini menyambung dari yang kemarin ya Komandan Dan sempat kita beberapa kali terkendala untuk live ya Untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai para rasul, itu murid-murid utama Yesus Kristus ya kan Betul Kemarin kita sampai ke Santo Terakhir itu Santo apa ya? Ayo Komandan, Santo Yohanes kan? Oh iya, Yohanes muda Iya Sorry, sorry, sorry Sampai di Santo Yohanes Pembahasan kita kemarin yang Apa namanya, yang kemudian juga digantikan oleh Apa namanya Bukan Yohanes Oh iya, Yohanes ya Yohanes yang ke Pulau Patmos ya Yang kita bahas Iya, iya, betul Komandan Karena kan Yohanes itu Yohanes itu Apa, Yohanes Pembaptis kan Ini Komandan Udah meninggal duluan Jadi yang adanya rasul kita yaitu Yohanes Muda Ya Siap, siap, siap Betul Ya, silahkan saya serahkan kepada Komandan dulu untuk memberikan narasi Komandan, silahkan Itu ada Pak Manoks Sudah hadir Mungkin di sini naikin Ya, tadi saya sudah undang Cuma belum terangkat Ya, oke Ya Lanjut dulu Komandan Ini sudah saya undang Pak Manoks Ya Baik Jadi teman-teman Kita akan melanjutkan pembahasan kita Mengenai Bahwa Para rasul itu Para rasul itu yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri Untuk mewartakan kabar keselamatan itu Ke seluruh dunia ya Kalau dikatakan segala bangsa ya Segala bangsa itu berarti merujuknya ke seluruh dunia Nah Tetapi Tetapi Ada terkendala teman-teman Ternyata para rasul itu udah meninggal di tahun 100 Yang paling terakhir adalah Santo Yohanes ya 120 ya meninggalnya Waktu itu kita bahas Komandan Nah, lalu Bagaimana Bagaimana Cerita ini akan terus menyambung gitu loh teman-teman Kita harus tahu nih Nanti Dan mereka juga memiliki murid Tapi kita gak Kita gak mention ke Murid-murid ya Komandan ya Soalnya nanti Bahasannya panjang ya Dengan 70 murid Nanti Begitu Ya Begitu Komandan Oke Tadi seperti terputus-putus sinyalnya ya Komandan ya Apakah saya yang terputus sinyalnya ya Enggak, memang Sinyalku lagi naik turun Komandan Oke Tadi yang terakhir apa Soalnya disini lagi hujan Ya, apa yang disampaikan Ya Sama Komandan Apa tadi yang disampaikan Komandan Ya Ya, yang terakhir adalah Kita akan membahas dulu Murid utama Yesus Kristus Yaitu para rasul Kemudian nanti akan kita teruskan Pembahasan berikutnya Di 70 murid Tapi malam ini kita habiskan dulu Soalnya ada 12 Kemarin baru ada 5 Kita bahas Sampai ke Yohanes Rasul termuda kita Nah, nanti kita akan bahas Rasul-rasul berikutnya Karena datanya akan panjang ya Komandan ya Diharapkan juga untuk teman-teman juga Bisa ber Bapak bisa berinteraksi Lewat dari kolom chat Dan memberikan pertanyaan seputar Seputar yang kita bahas Pada malam hari ini teman-teman Begitu Ya Baik, silahkan Komandan Kita mulai dari pembahasan Rasul siapa ini Oke Ya, Bapak Ibu Kita Apa namanya Ada kendala juga Dengan sinyalnya Komandan 1 Yang sedang hujan Juga Apa namanya Di tempat saya juga hujan ya Jadi Kalau ada kendala Tolong diberitahukan juga Oke Tadi ada yang request Yaitu Membahas tentang Rasul Thomas Oke Baik Kita membahas tentang Rasul Thomas Ya Bapak Ibu Rasul Thomas ini Ya Rasul Thomas ini Mempunyai ciri khas Ciri khasnya adalah Orang yang tidak mudah percaya Ya Jadi Kalau kita baca Di dalam kitab suci Ya Rasul Thomas ini Orangnya tidak percayaan Ya Jadi Apapun yang terjadi Dia tetap mengatakan Kalau saya tidak melihat Dengan mata Kepala saya sendiri Saya tidak percaya Itu yang selalu Menjadi Sampai sekarang ini Rasul Thomas itu Menjadi ciri-ciri Ya Dari orang yang Bisa dikatakan Dalam konteks negatif Ataupun dalam konteks positif Ya Jadi Rasul Thomas Ketika Yesus menampakkan diri Yang bangkit Ya Dia Tidak percayaan Ya Dia tidak mudah percaya Dia mengatakan Sebelum aku mencucukan Tanganku Ya Kedalam lambungnya Dan juga Kedalam tangannya Yang terpaku itu Sekali-kali Saya tidak percaya Itu Ucapan yang selalu Kita dengarkan Ketika kita Mendengarkan Kisah Rasul Thomas Jadi Rasul yang Tidak percayaan Kemudian Dia baru percaya Setelah Tuhan Yesus Memperlihatkan diri Berkali-kali Kepadanya Dan Rasul Thomas ini Dikenal dengan Nama lain Yaitu Didimus Ya Didimus Rasul Thomas ini Cukup jauh Ya Perjalanan Pewartaannya Ya Bapak Ibu Cukup jauh Dan Kalau kita Lihat dari Wilayah yang Dijelajahi Oleh beliau ini Luar biasa Dia sampai Di Asia Selatan Ya Asia Selatan Itu dimana Dimulai Berakhir Di Asia Selatan Ya Bapak Ibu Tapi dia mulai Dari Persia Ya Dia mewartakan Injil mulai Dari Persia Oke Oke Saudara Komandan Sebentar Ya Komandan Tadi Ya Komandan Tadi Terkendala Sinyal Kayaknya Beliau Sedang Pelayanan Di tempat Yang jauh Ya Jadi Rasul Thomas ini Memulai Pelayanannya Ketika Yesus Naik ke Surga Lalu Kemudian Tadi Saya sudah Menceritakan Ketika Kisah Kebangkitan Berapa Kali Tuhan Yesus Menampakkan Diri Dia tidak Bertemu Dengan Thomas Dan Thomas Tidak Ada Dalam Kumpulan Para Murid Itu Lalu Dia Mengatakan Kepada Murid Yang lain Yang Memberitahukan Kepadanya Bahwa Yesus Telah Bangkit Dia Mengatakan Sebelum Aku Mencucukkan Tanganku Dan Kedalam Lambungnya Ya Sekali-kali Aku Tidak Percaya Jadi Rasul Thomas Ini Ciri khasnya Adalah Kalau Dalam Bentuk Positif Dia Adalah Orang Yang Kritis Dalam Bentuk Yang Negatif Ini Adalah Juga Kadang-kadang Agak Susah Kalau Orang Tidak Percayaan Kadang-kadang Yang Disampaikan Benar Jadi Bisa Kita Pilih Di antara Itu Lebih Baik Menjadi Seorang Yang Kritis Oke Nah Rasul Thomas Ini Dia Mewartakan Setelah Pencurahan Rokudus Atau Dalam Kisah Para Rasul Diceritakan Bahwa Rokudus Turun Kepada Para Rasul Lalu Mereka Memiliki Semangat Yang Luar Biasa Mengabarkan Injil Rasul Thomas Ini Memulai Pewartaan Dari Persia Media Kemudian Sampai Ke India Tadi Saya Sudah Mengatakan Di India Beliau Ini Kemudian Martir Atau Dibunuh Sebagai Seorang Martir Karena Mempertahankan Imannya Dengan Cara Apa Dengan Cara Ditombak Ditombak Oleh Penguasa Pada Saat Itu Atau Atas Perintah Dari Penguasa Di India Saat Itu Supaya Dia Dibunuh Karena Dianggap Kita tahu Bahwa Di India Saat Itu Bapak Ibu Keagamaan Yang Berkembang Yaitu Antara Hindu Dan Buddha Dan Raja 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 Pada Waktu Itu Masyarakat Pada Waktu Itu Kebanyakan Menganut Iman Seperti Itu Tetapi Saya Tidak Mau Mengatakan Bahwa Raja Itu Beragama Apa Enggak Saya Tidak Mengatakan Itu Tapi Mau Mengatakan Bahwa Raja Saat Itu Dan Masyarakat Saat Itu Sudah Nyaman Dengan Keagamaan Yang Ada Di Wilayah Mereka Sehingga Mereka Menganggap Keagamaan Yang Berasal Atau Yang Dibawa Oleh Orang Dari Luar Itu Dianggap Sebagai Ancaman Atau Sebagai Suatu Hal Yang Harus Ditolak Atau Seperti Gambaran Yang Terjadi Di Republik Rakyat Cina Saat Ini Dimana Ada Gereja Bawah Tanah Dimana Ada Gereja Yang Disetujui Pemerintah Ada Gereja Yang Ditolak Nah Kira Kira Seperti Itu Yang Terjadi Dan Akhirnya Dalam Sejarah Diceritakan Bahwa Akhirnya Rasul Thomas Ini Dikuburkan Di Bukit Santo Thomas Di Wilayah Yang Bernama Madras Madras India Dan Beliau Dikenal Sebagai Rasul Yang Terkenal Karena Pekabaran Injilnya Sampai Ke India Dia Diperingati Setiap Waktu Orang Orang India Sebagai Rasul Kaum India Kurang Lebih Cerita Singkatnya Seperti Itu Komandan Mungkin Ada Elaborasi Lagi Atau Kepada Paman Charles Silahkan Oke Komandan Saya lagi Baru Baca Jadi Banyak Komentar Biasa Saya suka Mengutip Kata-kata Komas Bahwa Sebelum Aku Mencoba Aku Tidak Percaya Misalnya Komandan Mina Masas Gitu Dibilang Enak Saya bilang Sebelum Saya Coba Saya Tidak Percaya Masa Masa Mas Oke 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 Saya Masih Baca Lanjutnya Bro Kalau Menurut Dari Data Gereja Kita Dikata Kombe Aja Kata Kombe ORG Katolik Online Di Direktory Bisa Dibaca Ini Suara Kudengaran Komandan Jelas Ya Sangat Lancar Jelas Thomas Ini Diyakini Berlayar Ke India Pada Tahun 52 Masehi Komandan Untuk Mengabarkan Injil Kepada Orang Yahudi Diaspora Di Terus Ia Mendarat Di Pelabuhan Kuno Yang Bernama Muziris Nah Kota Ini Sebenarnya Sudah Punah Pada Tahun 1341 Akibat Banjir Bandang Kalau Kata Orang Nah Ini Dekat Dengan Kudongalor Aduh Apa Bahasa Indianya Gitu Pokoknya Indianya Kemudian Ia Berlayar Lagi Ke Palayor Sekarang Dekat Dengan Gur Vayor Dan Pada Tahun 52 Itu Pulau Sampai Terus Ia Mendirikan Ezarapalikal Atau 7,5 Gereja Wah Ini Saya Juga Baru Tahun 7,5 Gereja Itu Apa Komandan Nanti Bisa Dijelasin Namun Saya Lanjut Dulu Nah Dijelaskan Disini Disebut Gereja Gereja Tersebut Adalah Kudongalur Kudongalur Kolam Niranam Atau Niranam Santamari Ortodox Charge Nilakal Atau Kayal Koka Koka Ngalam Kota Kayal Atau Farafur Palayur Catukulangara Dan Tirufi Cangkode Arapali Itulah Disebut Gereja Yang Setengah Komandan Maksudnya Ada 6 Terus Menurut Tradisi Katanya Seperti Kata Komandan Tadi Dia Matinya Syahid Di Santa Thomas Mount Di Cenai Dan Dimakamkan Di Dalam Santom Si Katedral Basilika Katanya Terus Tradisi Ini Diperkuat Dengan Tulisannya Santo Efraim Efraim Katanya Bahwa Dalam Karyanya Karmina Nishibina Bahwa Thomas Dibunuh Di India Sekitar Tahun 72 Katanya Komandan Dan Jasanya Kemudian Dikuburkan Di Edesha Oh Dibawa Kesana Oleh Seseorang Saudagar Nih Dalam Catatannya Si Santo Efraim Dicatat Bahwa Isadagar Itu Bernama Khabin Katanya Khabin Gitu Komandan Ya Jadi Gini Ya Ada Banyak Literasi Yang Memang Mengatakan Bahwa Cenazahnya Atau Paling Tidak Relikuinya Itu Dibawa Ke Edesha Kemudian Ada Beberapa Kelain Juga Jadi Memang Kita Apa Ya Saya Harus Katakan Bahwa Banyak Pihak Yang Mengklaim Bahwa Suksesi Apostolik Dari Rasul Thomas Ini Ada Yang Melanjutkan Bisa Seperti Itu Tetapi Dalam Pandangan Gereja Katolik Paling Tidak Ada Dua Gereja Yang Saat Ini Yang Bersatu Dengan Paus Ya Dalam Persekutuan Dengan Paus Gereja Katolik Yaitu Yang Menyebut Diri Si Romalabar Dan Si Romalankara Itu Adalah Dua Gereja Yang Kemudian Bersatu Dalam Persekutuan Dengan Kepemimpinan Pengganti Rasul Petrus Tentu Ya Tentu Seperti Tadi Disampaikan Oleh Komandan Satu Bahwa Ada Kelompok Tertentu Ya Contoh Tadi Saya Mendengarkan Ada Kata Gereja 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 Ortodoks Ya Karena Memang Ada Beberapa Pihak Yang Memang Yang Berada Di India Itu Ada Beberapa Pihak Gereja Yang Memang Tidak Mengakui Persekutuan Dengan Pengganti Petrus Jadi Kemudian Mereka Punya Pandangan Sendiri Mereka Punya Bisa Dikatakan Sejarah Yang Mereka Maksud Itu Berbeda Sendiri Tetapi Kalau kita Mengarah Kepada Apa Yang Kita Pahami Ya Kita Mengatakan Bahwa Gereja Yang Kita Akui Adalah Gereja Mampu Ditutup Dulu Paman Yusuf Gereja Yang Satu Persekutuan Dengan Pengganti Petrus Ini Penting Karena Dengan Bersatu Dengan Persekutuan Dengan Santo Petrus Atau Penggantinya Maka Dari Situ Kita Bisa Melihat Lebih Dekat Lebih Dalam Tentang Bagaimana Posisi Gereja Ini Di Dalam Persekutuan Yang Satu Dan Sama Itu Sehingga Bisa Terlaksana Atau Terpraktek Ke Atas Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Itu Memang Tadi Ada Yang Namanya Ortodoks Atau Kemudian Juga Ada Yang Mengatakan Apa Namanya Relukuinya Sudah Dibawa Ke Edesa Bisa Jadi Ada Klaim-klaim Lain Juga Kita Tidak Tahu Tapi Dari Pihak Yang Non Katolik Pasti Karena Katolik Tidak Akan Tidak Terlalu Berurusan Dengan Mengklaim Itu Tapi Yang Pasti Ada Dua Gereja Dari India Yang Merupakan Hasil Pewartaan Dari Rasul Thomas Yang Bersatu Dalam Persekutuan Dengan Pengganti Petrus Nah Mungkin Sampai Disitu Dulu Mungkin Ada Tanggapan Komandan Satu Atau Paman Yusuf Atau Paman Charles Silahkan Ya Komandan Saya Pernah Dengar Cerita Begini Katanya Komandan Bahwa Santo Thomas Ini Pergi Ke India Ketika Dia Mewartakan Kepada Orang Yahudi Disana Saya Baca Sebuah Buku Ya Dari Itu Katanya Santo Thomas Ini Katanya Seorang Arsitek Komandan Jadi Begini Ceritanya Di India Raja Gundapa Sebenarnya Ingin Membangun Kerajaannya Istananya Ingin Diperbesar Lagi Katanya Begitu Nah Ketika Dia Mendengar Santo Thomas Itu Mendengar Hal Itu Ketika Pelayaran Menjala ikan Ya Komandan Kan Semua Rasul Kembali Kepada Pekerjanya Masing-masing Sambil Mewartakan Nah Ketika Rasul Thomas Ini Dia Jadi Pelayan Melayan Dia Mendengar Ada Berita Tersebut Di India Lagi Membutuhkan Bahwa Pembangunan Katanya Ada Pembangunan Untuk Istana Raja Gundapa Katanya Begitu Komandan Nah Ketika Itu Si Santo Thomas Itu Merasa Ini Apa Yang Baik Maksudnya Ini Kesempatan Yang Baik Tapi Dia Tidak Tau Apakah Dia Bisa Jadi Seorang Arsitek Atau Tidak Katanya Begitu Menurut Dari Sumber Yang Kubaca Katanya Tuhan Menampakkan Diri Kepada Santo Thomas Katanya Dan Mengatakan Bahwa Pergi Saja Dan Aku Akan Membantu Engkau Katanya Begitu Lalu Kemudian Dari Sumber Yang Saya Bacakan Itu Dalam Kisahnya Begini Santo Thomas Itu Berhasil Melakukan Pembangunan Istana Tapi Bukan Istana Dalam Bentuk Fisik Komandan Katanya Tetapi Katanya Istana Kerajaan Sorgah Katanya Begitu Ketika Dia Menjawab Pertanyaan Yang Disidangkan Oleh Raja Gundapa Pada Saat Itu Kemudian Raja Gundapa Ingin Berusaha Membunuh Santo Thomas Katanya Dengan Cara Memfitnah Santo Thomas Memfitnah Santo Thomas Anak Dari Raja Itu Sendiri Yang Mati Diracun Katanya Anak Raja Atau Anak Raja Ya Anak Raja Gundapa Itu Sendiri Yang Masih Kecil Yang Diracuni Nah Kemudian Dalam Kisahnya Juga Dinyatakan Bahwa Santo Thomas Pun Menanyakan Kepada Mayat Anak Itu Siapa Yang Telah Memberikan Racun Kepadamu Katanya Terus Anak Itu Hidup Katanya Komandan Tiba-tiba Bangun Dan Mengatakan Ayah Saya Katanya Gitu Itu Dalam Kisahnya Komandan Yang Saya Baca Nah Tetapi Kalau Untuk Kisahnya Ataukah Benar Atau Tidak Saya Nanti Minta Komandan Aja Yang Konfirmasi Cuman Kalau Secara Arkeologi Thomas Memang Pernah Pergi Kesana Dengan Cerita Raja Gundapa Kalau Kita Meragukan Cerita Misalkan Apakah Raja Gundapa Benar Atau Tidak Ternyata Secara Penelitian Raja Gundapa Itu Ada Tetapi Entah Apakah Perjalanannya Itu Benar Dan Kisah Yang Dari Sumber Yang Saya Baca Itu Saya Juga Tidak Tau Komandan Ini Saya Mau Tanya Sama Komandan Itu Gimana Komandan Oke Tadi Sumber Tulisannya Dari Mana Yang Mengeluarkan Maksud Saya Sinaksarion Komandan Oke Sinaksarion Ini Diterbitkan Siapa Coba Saya Ingin Tau Aja Teman Sesama Postulik Kita Ortodoks Komandan Teman Sesama Postulik Kita Oke Gini Sini Sinaksarion Itu Kan Gak Cuma Jadi Di Dalam Ortodoks Itu Ada Beberapa Sinaksarion Tergantung Juridikinya Itu Beda Beda Semua Sebenarnya Jadi Gini Sampai Kita Ada Buku Orang Kudus Ya Jadi Gini Boleh Saja Kita Percaya Mengenai Apa Yang Sudah Ditulis Itu Ya Tetapi Terkait Tadi Paman Charles Mengatakan Bahwa Ada Banyak Versi Versi Ya Memang Karena Memang Ortodoks Ortodoks Itu Tidak Bersatu Itu Harus Kita Harus Kita Nyatakan Tidak Bersatu Maka Nantikan Timbul Klein Maka Timbullah Sejarah Sejarah Yang Berbeda Juga Nah Mengenai Apakah Tadi Yang Disampaikan Oleh Komandan Satu Benar Atau Tidak Mungkin Dalam Konteks Sinaksarion Yang Ditulis Ya Disitu Ya Bisa Dikatakan Benar Ya Dan Kalau Saya Sambungkan Kepada Apa Yang Kita Yakini Apa Yang Saya Baca Tadi Itu Dari Sumber Yang Kita Imani Juga Bahwa Memang Pewartan Dari Santo Thomas Ini Itu Dimulai Dari Persia Media Sampai Ke Dan Kemudian Dikatakan Ia Dibunuh Oleh Seorang Raja Mungkin Saja Raja Yang Dimaksud Tadi Namanya Itu Ya Dengan Cara Ditombak Dan Dikatakan Bahwa Kuburannya Itu Di Bukit Santo Thomas Di Madras India Nah Tadi Coba Kita Perbandingkan Tadi Kuburannya Ada Dimana Di Cerita Itu Nah Disitu Kan Kita Bisa Melihat Ada Cerita Yang Sedikit Berbeda Disini Dikatakan Di Madras Ada Bukit Santo Thomas Jadi Disana Itu Ada Satu Bukit Disebut Namanya Bukit Santo Thomas Karena Disanalah Kubur Atau Letak Kuburan Dari Santo Thomas Itu Di Madras Mungkin Bisa Dicari Nanti Apakah Sama Ketempat Yang Disebutkan Atau Berbeda Edesa Nah Ini kan Berarti Ada Kisah Mengambil Reliqui Ini Dibawa ke Edesa Edesa Itu dimana Coba Dimana Edesa Coba Kumandan Itu Terkait Orang Yang Mengklaim Pasti Edesa Edesa Itu Ada Di Turki Edesa Itu Konstantinopel Pasti Ngarahnya Kesana Memang Padahal Jauh Banget Ya Dari Syria Jauh Sekali Itu Dia Nah Tapi Di dalam Keterangan Kita Dibatkan Makamnya Di Bukit Santo Thomas Itu Di Madras Begitu Gimana Paman Charles Mungkin Ada Kita Dari Cetatan Dari Origenes Dalam Eusebius Dari Kaisaria Ekklesia Historia 3.1 Itu Dikatakan Nomas Itu Mewakakan Ke Syria Dan Persia Lalu Pergi Ke India Barat Itu Menurut Katat Origenes Jadi Jauh Banget Menyebut Persia Tadi Sama Itu Ya Jadi Jauh Tadi Itu Ya Memang Banyak Klaim Terutama Bukan dari Ketatolikan Banyak Klaim Klaim Oh Ini Thomas Di Thomas Di Tapi Yang Bener Thomas Itu Dimana Kalau Kita Kan Lihat Catatan Resmi Gak Cuma Catatan Yang Ini Ini Nyatet Itu Catat Pokoknya Nyatet Aja Gitu Gitu Setuju Jadi Begini Apalagi Tadi Ke Edesa Jadi Gini Itu Sudah Ada Ngarahnya Ke Klaim Suksesi Apostolik Lagi Itu Jadi Bizantin Lagi Kembali Lagi Klaimnya Andreas Bukan sih Bizantin Katanya Andreas Di Konstantinopel Juga Tapi Kan Kemarin Kita Sudah Bahas Ya Gimana Satu Ya Gak Pernah Kepono Iya Gak Pernah Kepono Ya Betul Betul Dia Tuh Yunani Betul Yunani Yunani Dan Armenia Dan Armenia Itu Kan Gak Tau Ya Itu Catatan Masing Masing Terus Kita Enough Kita Beranjak Dari Kisahnya Thomas Sekarang Kita Beranjak Kepada Kisahnya Filipus Yang Sering Banget Digunakan Oleh Orang Orang Perkataan Filipus Ketika Bertanya Kepada Yesus Tuhan Tunjukkanlah Kepadaku Bapak Itu Dimana Kita Bahas Ya Mbak Mina Sebelum Itu Saya sedikit Thomas Ini Tentang Thomas Tentang Thomas Ini Tentang Yang Apa Sebelum Saya Mencelupkan Tentanganku Ke Tangan Dan Lampungnya Ini Sebenarnya Kita Lihat Di dalam Perayaan Ekaristi Ketika Diangkat Ke Atas Hosti Yang Telah Menjadi Tubuh Dan Darah Yesus Yesus Itu Sebenarnya Ada Inspirasi Dari Pernyataan Thomas Itu Lihat Ketika Thomas Melihat Dan Percaya Kan Thomas Itu Sudah Lihat Dan Percaya Oleh Karena Itu Seharusnya Kalau Kita Mengerti Di dalam Ekaristi Itu Ketika Seorang Imam Mengangkat Tubuh Dan Darah Kristus Di Dalam Konsekrasi Itu Ya Kita Sebagai Umat Memandangnya Dan Berkata Ya Tuhanku Dan Alahku Ya Seharusnya Gitu Itu Inspirasi Dari Thomas Itu Saja Tambahan Dari Cerita Rasul Thomas Oke Terima kasih Mantap Aman Yesus Ya Kita Lanjut nih Teman-teman Sekarang Kita Membahas Rasul Yang Sering Banget Ayatnya Digunakan Dari Beberapa Pihak Ngomong Soal Thomas Saya Mau Nanya Blogiani Sebentar Tentang Thomas Jadi Kalau Thomas Itu Jadi Sebenarnya Itu Juga Menginspirasi Fides Kuala Intellectum Enggak Beriman Mengetahui Itu Yang dimaksud Anselmus Dari Betul Ya Betul Tapi Terinspirasi Thomas Enggak Itu Ya Iman Yang Mencari Iman Yang Mencari Pengertian Atau Mencari Apa Namanya Pengahaman Kira-kira Begitu Jadi Memang Dalam Geraja Katolik Itu Kita Enggak Ada Yang Namanya Imani Saja Tapi Benar-benar Kita Mencari Kebenaran Itu Mencari Pengahaman Dan Itu Luar biasa Tidak Menurut saya Ya Silahkan Ya Betul Saya Jawab Atau Gimana Ini Ya Kalau Melihat Dari Pernyataan Anselmus Dari Kanterbury Ya Itu Benar Memang Iman Yang Mencari Pengertian Atau Iman Yang Mencari Pemahaman Tergantung Terjemahannya Yang Pasti Iman Itu Tidak Butah Nah Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Bahwa Rasul Thomas Ini Selalu Ada Di Dua Sisi Yang Pertama Dia Selalu Di Asosiasikan Sebagai Orang Yang Tidak Percayaan Sebelum Dia Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Itu Tentu Dalam Konteks Tertentu Baik Adanya Di Sisi Lain Kadang Yang Disampaikan Ini Benar Tetapi Masih Tidak Percayaan Berarti Ada Di Orangnya Kritis Dan Mencari Tahu Dulu Baru Percaya Saya Kira Di Jaman Modern Ini Ini Hanya Himbawan Aja Di Jaman Modern Ini Bapak Ibu Untuk Kita Memiliki Iman Seperti Thomas Itu Dengan Melihat Data Berseriweran Berseriweran Tadi Data Buku Kemudian Informasi Dari Media Pokoknya Semuanya Instan Perlu Kita Memiliki Iman Seperti Thomas Maka Tadi Saya Juga Seperti Thomas Ketika Saudara Komandan Satu Menyampaikan Informasi Tentang Dari Buku Tadi Tentu Saja Kita Apa Namanya Tidak Langsung Mefonis Ini Salah Ini Salah Tetapi Kita Coba Renungkan Tadi Contohnya Di Dalam Iman Iman Kita Dikatakan Bahwa Beliau Dimakamkan Di Bukit Santo Thomas Di Madras Lalu Dikatakan Di Cerita Yang Lain Di Bawah Di Bawah Reliquinya Atau Mayatnya Mungkin Ke Edesa Dan Asosiasinya Edesa Ini kan Turki Dan Kalau Kita Mau Masuk Kepada Yang Lebih Jauh Itu kan Konstantinopel Dan Ini Pasti Ada Kaitan Dengan Apa Klaim Dengan Sukses Apostoli Kita Tahu Saudara Kita Di Luar Katoli Terutama Yang Apostoli Itu kan Memperebutkan Sukses Itu Banyak Banget Ya Karena Memang Mohon maaf Lagi Sekali Lagi Mereka Tidak Bersatu Ya Mereka Berdiri Sendiri Sendiri Dengan Patriak Patriak Dengan Pemahaman Pemahaman Dan Pengajaran Pengajaran Tersendiri Makanya Tadi Paman Charles Itu Sudah Benar Ada Banyak Tulisan Sinaksarion Termasuk Kita Pilih Yang Mana Yang Dikeluarkan Oleh Greek Orthodox Atau Russian Orthodox Atau Ethiopian Orthodox Yang Mana Yang Kita Pilih Berbeda Dengan Katolik Kalau Saya Pilih Satu Ya Satu Di Seluruh Dunia Ini Cerita Ini Kira Kira Begitu Silahkan Komandan Satu Iya Betul Sekali Jadi Kita Lihat Dari Sejarah Sejarah Ya Teman Kita Jadi Harus Open Minded Jadi Biar Tidak Kemana Mana Gitu Ya Kan Nah Kemudian Komandan Kita Bahas Mengenai Filipus Wah Sudah Siap Belum Kita Bahas Filipus Sepertinya Kalau Thomas Itu Panjang Nanti Ya Kan Ceritanya Nah Sekarang Kita Bahas Filipus Yaitu Rasul Yang Paling Sering Perkatannya Dijadikan Sebagai Rujukan Untuk Diskusi Akademis Lintas Denom Ya Komandan Nintas Denom Dan Nintas Dogma Gitu Komandan Ya Silahkan Komandan Untuk Menjelaskan Untuk Menjabarkan Memaparkan Perjalanan Dan Kisah Dari Filipus Rasul Kita Silahkan Komandan Oke Ya Ada Satu Yang Menarik Dari Filipus Ini Kalau Kita Baca Di Dalam Injil Sinoptik Ya Bapak Ibu Yaitu Pertanyaan Yang Menurut Saya Sangat Filosofi Pertanyaannya Kenapa Itu Juga Sering Digunakan Oleh Para Filosof Yaitu Membuktikan Tuhan Membuktikan Tuhan Itu Ada Dengan Melihat Nah Pasti Bapak Ibu Tahu Kata-kata Filipus Itu Apa Yaitu Tunjukkanlah Bapak Ibu Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Itu Pertanyaan Apa Kata-kata Filipus Kepada Yesus Guru Kurang Lebih Begitu Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Kurang Lebih Kalau Bahasa Modern Sekarang Buktikan Padaku Bahwa Tuhan Itu Ada Kurang Lebih Begitu Nah Bagaimana Jawaban Tuhan Yesus Disitu Dan Ini Menurut Saya Kalau Kita Cek Seluruh Injil Bapak Ibu Satu-satunya Perkataan Filipus Yang Paling Populer Ini Dan Kalau Kita Kaitkan Dengan Filsafat Ini Nyambung Banget Maka Tadi Tidak Salah Juga Ketika Komandan Satu Mengatakan Ini Sering Dibahas Secara Akademik Tapi Sebenarnya Bahas Saya Sederhana Itu Kalau Dimasukkan Kepada Pemahaman Orang-orang Modern Tunjukkan Kira-kira Begitu Apa Jawaban Dari Tuhan Yesus Filipus Engkau Telah lama Bersama-sama Dengan Aku Apakah Engkau Tidak Mengenal Aku Sebab Siapa Yang Melihat Aku Telah Melihat Bapak Oke Saya Tidak Masuk Kepada Paham Apa Yang Kemudian Menggunakan Ini Secara Serampangan Atau Mana Yang Menafsirkan Ini Secara Benar Oke Saya Tidak Masuk Ke situ Karena Kita Membahas Filipus Lain Waktu Kita Bahas Itu Lalu Kemudian Bapak Ibu Filipus Ini Juga Kita Dengarkan Kisahnya Di Dalam Kisah Para Rasul Ya Ketika Dia Ketemu Sida-sida Oke Kan Bapak Ibu Pasti Ingatkan Ada Dalam Perjalanan Seorang Sida-sida Dalam Perjalanan Lalu Dia Berjumpa Dengan Filipus Filipus Menceritakan Kepadanya Tentang Yesus Oke Lalu Sida-sida Ini Meminta Dibapti Setelah Dia Dengarkan Penjelasan Dari Filipus Nah Ini Menarik Bapak Ibu Ternyata Filipus Ini Menjelaskan Tentang Imannya Sampai Orang Yang Mendengarkan Itu Benar-benar Jatuh Cinta Ya Sampai-sampai Sida-sida Itu Mengatakan Buat Apa lagi Kita tunggu Lama-lama Disini Kan Ada Air Aku Mau Dibaptis Aja Disini Kira-kira Begitu Ya Oke Mungkin Ada Tanggapan Dulu Komandan Ada Atau Suara Saya Tadi Hilang Ya Komandan Justru Sinyal Saya Yang Naik Turun Benar Sih Komandan Dari Yang Kita Lihat Ya Dari Yang Kita Lihat Filipus Ini Memang Begitu Kuat Ya Ini Secara Fisafatnya Fisafat Sederhana Dimana Dia Hanya Bertanya Untuk Menunjukkan Bahwa Kalau Tuhan Benar-benar Ada Tunjukkan Gitu Ya Kan Nah Itu Maksud Dari Perkataannya Filipus Komandan Nah Lalu Komandan Ketika Tadi Komandan Singgung Dia Dalam Pewartanya Sampai Pada Saat Orang Itu Mendengar Penjelasan Dari Filipus Dan Di Baptis Itu Kira-kira Komandan Filipus Itu Mewartanya Sampai Kemana Si Komandan Kole Boleh Tahu Ya Kalau Kita Mengutip Dari Catatan Santo Papias Nah Saya Ceritakan Dulu Santo Papias Ini Murid Dari Rasul Yohanes Dan Kemungkinan Juga Murid Dari Rasul Petrus Dia Berbarengan Dengan Santo Polikarpus Santo Ignatius Dari Antiochia Itu Kehidupan Atau Zaman Mereka Sama Santo Papias Ini Mengatakan Bahwa Santo Filipus Ini Berkotbah Itu Mulai Dari Virgia Atau Virgia Saya Baca Lurus Lurus Aja Virgia Lalu Scitia Dan Terakhir Di Hyarapolis Nah Kebetulan Hyarapolis Tempat Beliau Disalibkan Filipus Ini Disalibkan Ternyata Wafatnya Ternyata Itu Adalah Lokasi Dimana Nanti Santo Papias Menjadi Uskup Juga Di Hyarapolis Ini Bisa Dikatakan Kemungkinan Besar Santo Papias Ini Melanjutkan Kepemimpinan Uskup Bisa Dikatakan Uskup Filipus Di Hyarapolis Ini Ini Dari Catatan Santo Papias Kita Tau Pasti Bahwa Kalau Beliau Wafat Di Hyarapolis Berarti Catatan Dari Santo Papias Ini Ini Bisa Dikatakan 99,9% Itu Bisa Benar Ya Karena Dia Buat Catatan Dan Juga Di Tempat Yang Sama Dimana Dia Melanjutkan Kepemimpinan Santo Papias Ini Ya Itu Komandan Satu Jadi Dimulai Dari Virgias Citia Dan Sampai Di Hyarapolis Begitu Wow Terus Komandan Ada juga Katanya Mbak Mina Tambahan Sajang Ya Tentang Papias Sendiri Kalau Yang Filipus Tadi Sudah Benar Papias Sendiri Ini Di Jamannya Dia Ini Yang Dipercaya Sebagai Orang Yang Apa Ya Sering Bisa Dikatakan Zaman Sekarang Orang Yang Sering Menginterview Narasumber Jadi Catatan Papias Ini Memang Biasa Menjadi Hal Yang Dipertimbangkan Baik Dan Benar Di Dalam Sejarah Kereja Demikian Saja Tambahannya Saja Tentang Papias Itu Ya Oke Yang Lain Sudah Oke Mungkin Ada Ada Tanggapan Dari Yang Lain Silahkan Ya Komandan Itu Sudah Saya Mewakili Pertanyaan Dari Kolom Chat Komandan Katanya Begini Nama Tempatnya Itu Sekarang Apa Ya Kira Kira Nah Kalau Sekarang Yerapolis Itu Berada Di Provinsi Denizli Di Turki Provinsi Denizli Di Turki Begitu Yerapolis Yerapolisi Yerapolisi Yunani Ya Tapi Sekarang Setelah Negara Turki Ada Masuk Di Turki Tapi Pada Jaman Itu Masuk Ke Yunani Begitu Kira-kira Dan Dia Dibunuh Di Sanakan Ya Disalibkan Disiksa Dibunuh Disalibkan Disalibkan Begitu Komandan Satu Setelah Disalib Setelah Disalib Dilepar Batu Kalau Menurut Catatannya Betul Betul Silahkan Ditambah Ya Ini saya Cuma Baca Seperti itu Kisahnya Luar biasa Sekali Ya Saya Mungkin Mereview Tadi ya Jadi Sebenarnya Bisa kita Juga Belajar Dari Santo Filipus Ini Bapak Ibu Bagaimana Dia Mewartakan Kepada Sida-sida Itu Dan Langsung Percaya Orang Itu Ya Kan Tidak Apa Namanya Dalam Perjalanan Itu Mereka Ngobrol 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 Ya Mungkin Beberapa Waktu Ngobrol Ngobrol Lalu Sida-sida Itu Mengatakan Ngapain Tunggu-tunggu Lagi Itu Ada air Disitu Bapis Selasaya Setelah Mereka Cerita Tentang Yesus Bapak 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 Nanti Baca Obrolan Mereka Di Dalam Kisah Para Rasul Tentang Sida-sida Yang Bertemu Dengan Filipus Ya Komandan Tadi Menyambung Dari Paman Charlis Ini Tulisan Dari Yusubius Sendiri The History Of The Church Mencatat Bahwa Filipus meninggalnya Di Hira Polis Tanggal Tahun 80 Dimana Ini Juga Dinyatakan Oleh Hippoliptus Mengatakan Bahwa Filipus Mati Dirajam Dan Disalib Dengan Kepala Di Bawah Ya Di Zaman Pemerintahnya Kaisar Domitianus Ya Komandan Ya Betul 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 Jadi Setelah Dia Disalib Dalam Posisi Terbalik Itu Dia Dirajam Jadi Benar-benar Disiksa Sekali Ya Benar Benar Wah Mantap Ini Benar Berarti Emang Benar-benar Luar biasa Perjalanannya Filipus Ini Oh Ya Komandan Banyak Banget Orang Yang Juga Bertanya Filipus Rasul Dan Filipus Penginjil Itu Sama Enggak Komandan Filipus Rasul Dan Filipus Penginjil Yang Ada di Kitab Para Rasul Yang Yang Ada di Kitab Para Rasul Yang Diperbandingkan Tadi Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Filipus Yang Ada di Kisah Para Rasul Itu Adalah Filipus Yang Diceritakan Dalam Injil Tapi Bisa Jadi Ya Namanya Ilmu Pengetahuan Ya Itu bisa Jadi Juga Diperdebatkan Ya Diperdebatkan Dengan Catatan Catatan Yang Cukup Panjang Tapi Umumnya Diakui Bahwa Filipus Ini Adalah Filipus Rasul Begitu Komandan Oke Saya Tambahkan Sedikit Mungkin Mungkin Ini ya Mungkin Dia Berpikir Bahwa Ada Injil Filipus Itu Jadi Dia Bertanya Apakah Yang Diceritakan Ini Adalah Apa Penulis Injil Filipus Itu Atau Filipus Rasul Yang Diceritakan Ini Filipus Rasul Yang Menulis Injil Filipus Itu Bukan Filipus Rasul Ya Jadi Pada Abad Ketiga Ya Mungkin Sekitar Itu Injil Filipus Kalau Tidak Salah Karena Itu Mungkin Tujuannya Itu Bertanya Tentang Filipus Makanya Injil Filipus Jadi Penginjil Filipus Itu Dia Berpikir Bahwa Ada Satu Sosok Yang Dikaitkan Dengan Rasul Filipus Itu Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Yang Dibicarakan Sekarang Adalah Filipus Rasul Sedangkan Pengertian Anda Ketika Bertanya Filipus Penginjil Ini Menuju Kepada Injil Filipus Yang Yang Ditulis Abad Sekitar Kalau Tidak Tidak Ya Demikian Juga Saya Izin Turun Sekalian Terima Kasih Mantap Tuhan Yesus Memberkati Ya Terima Kasih Baman Yusuf Jadi Komandan Satu Filipus Yang Dimaksud Itu Sama Jadi Kalau Injil Filipus Itu Ditulis Tahun 250 Di Tangan Saya Ada Sumbernya Oh Ya Betul Oh Saya Juga Punya Buku Itu Bang Silahkan Ada Yang Menyatakan Begini Bukan Yang Bukan Kitab Injil Filipus Ya Bukan Tapi Lebih Kepada Filipus Penginjil Yang Adalah Katanya Salah Seorang Dari Tujuh Diaken Pertama Di Kisah Rasul 6 Ayat 5 Katanya Begitu Dan Dia Menginjil Di Maria Memang Dia Diaken Tapi Filipus Didiaken Bukan Filipus Rasul Lain Ya Oke Kalau Yang Dibahas Filipus Diaken Beda Lagi Tapi Yang Sida Sida Itu Filipus Rasul Oh Di Sida Sida Di Etiopia Ya Kisah Rasul 8 Ayat 26 Ya Ya Oke Baik Baik Ya dikatakan bahwa Dia adalah Salah satu Atau Apa Rasul Filipus ini Kedua belas Rasul Satu dari ke-12 Rasul Yang Yang Pergi ke Virgia Sama Tadi Itu Ke Yunani Tadi Itu Dikatakan Itu Filipus Rasul Nah Kalau Kalau Di Etiopia Berarti Kan Di Daerah Yang Hampir Sama Dekat Dekat Itu Ya Di Daerah Virgia Dan Yunani Betul Betul Dan Si Da Etiopia Ini Kan Berjumpa Dengan Dia Kan Disini Kan Dikatakan Dalam Pewarta Kemudian Sebentar Ya Saya Coba Lihat Filipus Segera Kesitu Dan Mendengar Sida 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 Itu Sedang Membaca Kitab Nabi Yesaya Oke Ini Kan Terjadinya Di Yerusalem Ini Ada Seorang Etiopia Seorang Sida Sida Pembesar Dan Kepala Pemberahan Dasri Kandeta Ratu Negeri Etiopia Yang Pergi Ke Yerusalem Jadi Di Yerusalem Kejadian Ini Sida Sida Itu Gitu Ya Halo Komandan 1 Komandan Charles Jadi Berarti Itu ya Komandan Berarti Memang Kalau Yang Diaken Memang Berbeda Dari Filipus Sang Rasul Ya Ini Perjumpaannya Dengan Sida Sida Bukan Di Etiopia Tapi Di Yerusalem Ya 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 Siap 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 Ya Oke Mantap Komandan Udah Bagi Saya Sisi Enough Mungkin Ada Mau Ditambahkan Lagi Pak Man Charles Ya Mungkin Yang Diakin Tadi Boleh Jelaskan Yang Diakin Tadi Boleh Dijelaskan Gak Apa Wah Ini Kalau Untuk Tujuh Diaken Ini Sudah Masuk Kedalam Hal Yang Beda Lagi Komandan Oh Iya Iya Oke Oke Nanti Kita Komandan Nanti 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 Oke Kita Masuk Rasul Bartolomeus Komandan Oke Ya Baik Nanti Saling Melengkapi Jadi Saya Kalau Buka Semua Nanti Terlalu Repot Ini Jadi Saya Hanya Mengambil Intis Harinya Saja Jadi Gini Bapak Ibu Bartolomeus Ini Kalau Tidak Salah Salah Nama Lainnya Nathanael Bukan Ya Betul Nathanael Ya Nathanael Jadi Ketika Dia Dibawa Kepada Yesus Kata Kata Yesus Yang Paling Bisa Dikatakan Ya Tanda Petik Spektakuler Dia Mengatakan Inilah Israel Sejati Ya kan Dia Mengatakan Begitu Tuhan Yesus Kepada Nathanael Yang Kemudian Namanya Disebut Santo Bartolomeus Atau Bartolomeus Nah Nah Itu Jadi Setiap Rasul-rasul Ini Ada Yang Menarik Dari Kisah-kisah Mereka Bapak Ibu Dalam Kitab Suci Itu Tadi Seperti Filipus Atau Seperti Thomas Tadi Banyak Banget Pokoknya Walaupun Hanya Satu Dua Kisah-kisah Yang Menarik Itu Tapi Itu Membawa Kepada Apa Namanya Apa Pola Pikir Atau Pemahaman Yang Mencerahkan Dikatakan Bahwa Dia Ini Adalah Israel Sejati Oke Nah Diceritakan Bahwa Santo Bartolomeus Ini Memang Pernah Ke India Juga Dia Tentu Saja Setelah Pentecostal Dia Pergi Ke India Tapi Kemudian Bukan Hanya Ke India Saudara-saudara Dia Pergi Ke Arab Juga Arabia Dia Pergi Ke Arabia Kemudian Dia Pergi Ke Assyria Dan Kemudian Dia Pergi Ke Armenia Dan Di Armenia Ini Dia Dikuliti Dikuliti Lalu Dibunuh Dengan Cara Disalibkan Oke Keliatannya Rata-rata Para rasul Ini Mengalami Penyaliban Bapak Ibu Dengan Bentuk-bentuk Yang Berbeda-beda Ada Yang Kepala Di bawah Ada Yang X Ada Yang Macam-macam Bentuknya Ya Nah Kalau Bartolomeus Itu Juga Disalibkan Dikuliti Berarti kan Kulitnya Dikupas Bisa jadi Disiram air Panas Atau Secara hidup-hidup Dikuliti Ya itu Luar biasa Mengerikan Maka Satu hal Satu hal Yang Tidak Tidak Ada Orang Waras Yang Mau Meninggal Dengan Cara Keji Untuk Menyebarkan Kebohongan Berarti Yang mereka Sebarkan Adalah Kebenaran Sehingga Mereka Rela Wafat Meskipun Tragis Karena Kebenaran Nah Sampai Disitu Dulu Komandan Tanggapan Dari Komandan Atau Paman Charlis Silahkan Nathanael Itu Artinya Allah Telah Memberikan Kita Mungkin Jarang Yang Mengetahui Nathanael Itu Dari mana Nathanael Itu Dari Kanah Jadi Itu Dia Buah Dari Mujizat Pertama Yesus Di Kanah Sebenarnya Jadi Luar biasa Sekali Jadi Dia Telah Menyaksikan Tanda Yang Sangat Besar Yang Yesus Lakukan Di Kanah Itu Dan Dikatakan Dia Itu Israel Sejati Yang Dibawa Pohon Terbantin Bukan Si Ya Kan Pohon Terbantin Itu Orang Yang Dibawa Pohon Terbantin Itu Artinya Itu Orang Yang Mencari Kebenaran Kebenaran Sejati Makanya Dia Bertemu Dengan Yesus Sebagai Kebenaran Bahkan Ketika Yesus Mengenali Dia Adakah Sesuatu Yang Baik Dari Nazareth Itu Pernyataan Dari Bartolomus Yang Luar biasa Seseorang Nah Dan Setelah Dia Percaya Seseorang Itu Benar-benar Dia Percaya Sampai Masih Berani Berani Masih Kenapa Karena Dia Sudah Menyaksikan Sendiri Sudah Mengalami Sendiri Pengalaman Bersama Yesus Dan Dia Itu Adalah Saksi Hidup Bahwa Yesus Itu Sungguh Allah Dan Sungguh Manusia Itu Terima Kasih Silahkan Komandan Mungkin Ada Tambahan Ya Komandan Ini Menarik Banget Sih Kalau Bahas Mengenai Nathanael Ini Atau Bartolomew Ini Komandan Karena Kisah Dia Ini Lumayan Panjang Dan Juga Lumayan Bukan Lumayan Tapi Sangat Mengerikan Kematian Itu Nah Menurut Dari Catatan Yang Saya Terima Komandan Menurut Yusebius Abad Keempat Dan Hieronymus Abad Keempat Juga Mencatat Bahwa Perwartaan Perwartanya Bartolomew Itu Sampai Ke India Memang Terus Dia Meninggalkan Katanya Salinan Injil Matius Dalam Bahasa Ibrani Komandan Di India Dan Itu Ditemukan Oleh Santo Pantenaus Pantenaus Menurut Catatan Santo Isubius Begitu Komandan Katanya Terus Kemudian Dalam Tradisinya Penginjilan Tadi Yang Sempat Disingkung Oleh Komandan Katanya Dari India Kemudian Ke Partia Iran Kemudian Ke Virgia Asia Keciloto Turki Riopolis Disini Katanya Selamat Dari Hukuman Yaitu Vilpus Mati Sebagai Martir Katanya Hampir Selamat Katanya Terus Kemudian Armenia Bersama Dengan Tadius Menjadi Santo Pelindung Gereja Armenia Kemudian Mati Sebagai Martir Di Albana Yaitu Derben Rusia Atas Perintah Asti Asti Ages Saudara Dari Raja Polimius Yang Adaknya Disembuhkan Oleh Sang Rasul Dari Pengakit Gila Katanya Komandan Apakah Betul Komandan Ini Ini Bartolomeus Ceritanya Iya Komandan Kembali Kepada Pernyataan Paman Caris Tadi Jadi Kalau Klaim Itu Saya Sudah Memperkirakan Buku Itu Ditulis Siapa Jadi Itu Pasti Ditulis Oleh Kelompok Yang Kemudian Nanti Juga Menyebut Bahwa Tanah Tanah Di Tempat Dia Itu Pernah Didatangi Oleh Rasul Bartolomeus Gitu Ya Kira Kira Nah Ya Silahkan Saja Karena Tadi Saya Sudah Katakan Saudara Kita Ortodoks Itu Tidak Bersatu Sinaksarion Mereka Kisah Kehidupan Para Rasul Mereka Itu Berbeda Beda Antara Patriak Patriak Itu Karena Memang Ada Persoalan Tanda Petik Disitu Tentang Suksesi Suksesi Kalau Bagi Kita Tidak Ada Sebuah Yang Harus Kita Perebutkan Suksesinya Atau Sesuatu Yang Harus Kita Klaim Tadi Sudah Saya Sampaikan Kalau Disini Justru Dikatakan Beliau Wafat Di Armenia Begitu Begitu Komandan Satu Aisy Aisy Komandan Bahkan Katanya Ada Tradisi Juga Komandan Yang Katanya Menurut Legenda Gnostik Barthelmeus Mati Disalib Kemudian Narasi Koptik Menyebutkan Dia Dibenamkan Kedalam Laut Dengan Karung Penuh Pasir Katanya Kisah Lokal Armenia Menyatakan Dia Mati Dipukuli Dengan Tongkat Katanya Terus Tradisi Keempat Kemudian Berasal Dari Persia Yang Menceritakan Bahwa Dia Mati Dikuliti Dan Akhir Dan Akhirnya Tradisi Kelima Mencetat Bahwa Dia Mati Di Penggal Katanya Komandan Begitu Nah Kita Orang Katolik Hanya Mengakui Seperti Tadi Yang Saya Sudah Sampaikan Bartolomeus Itu Dia Pernah Ke India Saya Ulangi India Arabia Assyria Dan Kemudian Armenia Dan Di Armenia Dia Dikuliti Dan Disalibkan Pada Tahun 69 Masehi Begitu Komandan Wah Mantap Ini Komandan Jadi Ini Memwakili Yang Saya Bawa Ini Memwakili Nanti Kalau Misalkan Ada Data-data Lain Di Luar Dari Kekatolikan Sendiri Itu Dipertanyakan Tapi Kita Punya Untuk Tadi Kan Dari Kopti Dan Yang Lainnya Tadi Kan Berbeda Lagi Komandan Nah Itu Tadi Persoalannya Karena Setiap Patriat Membuat Sinaksarion Sendiri Mungkin Ada Tanggapan Tentang Itu Komandan Silahkan Ya Kalau Saya Orangnya Belajar Aja Komandan Hanya Saya Berikan Kepada Komandan Dan Paman Charlize Mungkin Tambahkan Silahkan Ya Itu Kayaknya Memang Benar Yang Kata Abang Dia Itu Pengen Mengambil Suksesi Apostolik Itu Dari Bartolomeus Itu Dan Kok Jadi Rebutan Sama Thomas Itu Jadi Bartolomeus Itu Bukan Thomas Agus Itu Nathaniel Bartolomeus Itu Nathaniel Bukan Thomas Jadi Itu Sedangkan Kalau kita Bilang Itu Daerahnya Jauh Sekali Dari Yang Kita Sudah Lihat Ini Ada Yang Bila Kekiri Ada Yang Kekanan Kita Lebih Baik Kita Balik Apa Yang Dikatakan Injil Seperti Apa Tentang Nathaniel Itu Sendiri Karena Yang Penting Itu Bukan Kisah Rasul Para Rasul Itu Tapi Yang Paling Penting Itu Bagaimana Kita Menangkap Apa Yang Ditinggalan Oleh Para Rasul Itu Dan Sesuai Dengan Kita Merefleksikan Dengan Kita Kita Sendiri Ketika Kita Oh Saya Belajar Filsafat Saya Belajar Ingin Mencari Kebenaran Dan Kita Mencari Kebenaran Sejati Ya Itu Kita Belajar Dari Nathaniel Itu Bagaimana Dia Bertemu Dengan Yesus Bagaimana Dia Itu Orang Yang Benar-benar Ngotot Untuk Mencari Kebenaran Itu Sampai Dia Menemukan Kebenaran Itu Sendiri Datang Jadi Sebenarnya Dengan Kebenaran Itu Datang Kepada Dia Bukan Kita Menemukan Kebenaran Tapi Yesus Yang Menyatakan Dirinya Makanya Dikatakan Firman Allah Adalah Penyataan Diri Allah Kenapa? Karena Kita Tahu Allah Itu Tidak 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 Kelihatan Justru Injil Itu Adalah Penyataan Diri Allah Maka Ketika Kita Baca Alkitab Kita Melihat Allah Yang Nyata Di Dalam Hidup Kita Terima 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 Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Lagi Jadi Gini Kita Orang Katolikan Pasti Ada Suatu Hal Yang Mesti Kita Pegang Mengenai Sejarah Dan Bisa Dikatakan Bahwa Mengapa Kemudian Muncul Variasi Variasi Tadi Mohon Maaf Lagi Sekali Lagi Kepada Sudaraku Ortodoks Muncul Variasi Variasi Itu Saudara Saudaraku Karena Memang Klaim Klaim Contoh Ya Contoh Rusia Mengklaim Sebagai Roma Ketiga Dari Santo Andeas Kemudian Yang lain Juga yang ada Di belahan dunia Lain Mengklaim Juga Yang sama Atau Yang ada Di Antiochia Misalnya Di antara Patriak Patriak Itu Saling Saling Mengklaim Itu Yang Membuat Tadi Itu Ya Bisa Dikatakan Gini Ya Teman Teman Orang Yang berada Di luar Kekristianan Melihat Cerita Yang Berbeda Beda Di antara Mereka Itu Itu Yang membuat Orang Tidak Akan Apa-apaan Sejarah Katanya Tapi Kok Di Di sana Ceritanya Begini Di sana Ceritanya Begini Di mana Di mana Kita Temukan Netralitasnya Hanya Dalam Kekatolikan Karena Di dalam Kekatolikan Kan Ditetapkan Oleh Magisterium Gereja Atau Paling Tidak Tulisan Tulisan Yang Kredibel Sesuai Dengan Pandangan Magisterium Gereja Nah Kalau Sudah Begitu Tadi Kan Kita Bertanya Ya Paman Charles Terus Saya Harus Memegang Yang Mana Saya Harus Memegang Yang Mana Bingung kan Jadinya Bukan Bukan Semakin Tahu Tapi Semakin Bingung Ini Apa Ini Cerita Gimana Paman Charles Betul Makanya Ketika Kita Baca Suatu Sumber Kita Harus Cari Dulu Apakah Apa Kita Lihat Penulisnya Siapa Kedua Kita Lihat Ini Sumbernya Siapa Jadi Kita Enggak Sembarangan Cari Oh Ini Benar Jadi Bingung Jadi Jangan Sampai Mitos Pun Kita Jadi Kebenaran Kenapa Karena Ini Berseliwuran Cerita Ini Cerita Itu Cerita Itu Kita Harus Tahu Dulu Dimana Dan Kedua Ketika Dikatakan Banyak Yang Mengklaim Bahwa Roma Kedua Roma Ketiga Kenapa Harus Roma Bang Kok Harus Roma Kan Roma Kan Bukan Pusat Kalau Roma Bukan Pusat Kenapa Harus Ngeklaim Roma Semua Itu Itu Yang Gak Masuk Akal Ketika Mereka Bukan Nggak Roma Bukan Pusat Yang Pusat Yerusalem Karena Semua Dari Timur Ibaratnya Kalau Jokowi Jokowi Di Jakarta Misalnya Waktu itu Masih Anies Baswedan Jokowi Di Jakarta Terus Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Pusat Negara Pindah Ke Kalimantan Juga Bukan Berarti Si Ini Presiden Anies Baswedan Tidak Mungkin Tetap Ikut Jokowi Kemana Nah ketika Petrus Pindah Ke Roma Ya pusatnya Ke Roma Itu Itu aja sih Sebenarnya Soalnya banyak Yang ngaku-ngaku Jadi Roma Kedua Roma Ketiga Akhirnya Diskuit Roma Saya Ya kan Bang Terima kasih Bang Oke Baik Saya tambahkan Sedikit lagi Nanti mungkin Tambahan Dari Saudara Pemandang Satu Bersyukur Jadinya Paman Catis Bahwa Komandan Satu Mempelajari Buku-buku Itu Nah dengan Kita Mengupas Disini Kita Akan Tahu Gitu Jadi Kita Akan Tahu Mana Yang Credible Mana Yang Sesuai Dengan Apa Yang Diyakini Oleh Gereja Katolik Dan Mana Yang Tidak Dan Itu Tadi Sudah Diperbandingkan Ini Dari Catatan Etiopia Dan Yang Lain-lain Itu Sudah Berbeda Berarti Kita Harus Kembali Kepada Apa Yang Memang Menjadi Fakta Dan Bisa Dikatakan Sesuai Dengan Apa Yang Dipahami Oleh Gereja Katolik Atau Bisa Dikatakan Magisterium Ya Atau Sejarah-sejarah Dari Bapak-bapak Gereja Katolik Yang Kita Akui Seperti Itu Kembali Ke Komandan Satu Ya Komandan Itu Jelas Banget Memang Kalau Misalkan Untuk Mengklaim Itu Semua Orang Bisa Keabsahan Dan Kepertanggungjawaban Dari Klaim Tersebut Itu Yang Dipertanggungjawabkan Dan Dipertanyakan Nah Puji Tuhannya Semoga Kita Menyudutkan Ini Faktanya Aku Rasa Untuk Membang Bartolome Sempat Ke Arab Ya Ke Arab Itu Wah Itu Keren Tadi Itu Telah Menjawab Pertanyaan Dari Teman Kita Namanya Al-Hadesarim Bahwa Apakah Ada Rasul Yang Ke Arab Ternyata Ada Yaitu Bartolomeo Ya Atau Nathanael Teman Teman Nah Ini Jadi Ilmu Baru Juga Teman Teman Nah Kemudian Kita Beranjak Lagi Ke Rasul Berikutnya Itu Dalam Matius Komandan Ya Oke Saya Langsung Ya Komandan Ya Komandan Ini Naikin Juga Savita Komandan Ya Yang Sangat Menarik Dengan Santo Matius Yaitu Mengenai Ada Sebuah Tradisi Yang Berasal Dari Murid Rasul Yohanes Kembali Lagi Kepada Catatan Santo Papias Dimana Dikatakan Bahwa Santo Matius Ini Suara Saya Terdengar Tidak Saya Takutnya Jelas Dikatakan Bahwa Santo Matius Ini Adalah Penulis Injil Yang Pertama Jadi Injil Yang Tertua Itu Injil Matius Dan Sekaligus Kisah Tentang Matius Ini Ternyata Dikatakan Bahwa Dia Adalah Pemungu Cukai Yang Ketika Tuhan Yesus Ya Berjumpa Dengan Dia Langsung Tuhan Yesus Bilang Ikutlah Aku Langsung Rasul Matius Ini Ikut Dan Dikatakan Bahwa Dia Adalah Penulis Injil Yang Pertama Dan Memang Dalam Beberapa Pelajaran Tentang Injil Injil Itu Dikatakan Bahwa Injil Tertua Sesungguhnya Adalah Injil Matius Hanya Saja Kemudian Salinannya Kemudian Yang Ada Kemudian Tapi Penulisan Yang Awal Bisa Dikatakan Begitu Adalah Injil Matius Nah Saudaraku Matius Ini Dia Berkhutbah Sampai Ke Etiopia Dan Persia Kemudian Dia Juga Sampai Di Partia Dan Di Partia Atau Parsia Itu Dia Dibunuh Dengan Cara Ya Ditombak Atau Dengan Dibunuh Dengan Memakai Pedang Gitu Ya Lalu Dikatakan Dalam San Henry 43a Disebutkan Tentang Pengadilan Atau Hukuman Yang Diberikan Kepada Santo Matius Ini Yaitu Di Dalam Kitab Talmud Babylonia Dikatakan Bahwa Disana Ada Penetapan Tentang Hukuman Yang Didapatkan Oleh Rasul Matius Ini Yang Ditetapkan Oleh San Henry Sehingga Catatan Itu Dicatat Di Dalam San Henry 43a Jadi Dimana Saja Dia Pergi Berkhutbah Pertama Etiopia Kedua Persia Ketiga Yang Terakhir Yaitu Parsia Di Parsia Inilah Kemudian Dia Dibunuh Silahkan Paman Charlie Atau Komandan Satu Ya Matius Itu kan Lewi Tapi Orang Orang Dijual Kenapa Ya Silahkan Silahkan Duluan aja Halo Minah Oh Ya Jadi Jadi betul Komandan Dan ini Komandan Saya juga dapat Ada tulisan Komandannya Sumber Yang Mengatakan Ini Dari tulisannya Socrates Yang lahir Tahun 370 Menulis Bahwa Matius Itu Memartakan Injilnya Ke Etiopia Komandan Katanya Nah Kemudian Katanya Terus Dalam Pembelajaran Yang bisa Diteradani Dari Santo Matius Ini Adalah Kesigapan Kemurahan Hati Kerendahan Hati Sumbang Terhadap Gereja Dalam Bentuk Penulisan Injil Nah Karena Banyak Banget Komandan Salah Satunya Yang paling Center Sekali Dari RT 6 Membahas Mengenai Apakah Yesus Pernah Bertemu Dengan Matius Katanya Begitu Komandan Karena Dia gak Tahu Bahwa Matius Itu Sebenarnya Adalah Murid Dari Yesus Sendiri Rasul Salah Satu Rasul Utama Dari Yesus Sendiri Komandan Nah Ini Kan Bisa Membantah Membantah Dari Klaim Klaim Tetangga Yang Menyatakan Bahwa Muri Penulis Kitab Injil Tidak Pernah Bertemu Dengan Yesus Katanya Begitu Komandan Padahal Kan Semuanya Jangan Ketau Komandan Itu Demu Dengan Yesus Ya kan Komandan Betul Gitu Komandan Ya lanjut Mungkin ada Paman Caris Mau tambahin Jadi Matius itu kan Dikatakan Seorang Lewi Lewi itu Apa sih Suku dari Harun Ya Suku dari Harun Yang seharusnya Ada di dalam Bayat Allah Nah Digambarkan Matius itu Seorang Pemungu Cukai Pemungu Cukai Itu Itu adalah Suatu hal yang Luar biasa sekali Kenapa Itu menunjukkan bahwa Yesus mengambil Orang-orang Dari Orang yang Paling hina Karena Yonas Christosomus Mengatakan Sebab tidak ada yang Lebih hina Daripada Pemungu Cukai Dan tidak ada yang Lebih sederhana Selain Menjalah Ikan Jadi memang Matius itu Adalah Apa Orang yang Seharusnya Ada di Bayat Allah Tapi dia Bekerjanya Di rumah Cukai Itu kan Menggambarkan Kita sebagai Manusia Sebagai manusia itu Seringkali Kita tidak sesuai Dengan apa yang Kita Ditetapkan oleh Allah Allah mengatakan Kita itu adalah Gambarannya Allah Image of God Tapi Kita Bertingkah Sepakai Gambarnya Yang lain Dan ini Menggambarkan Inilah kehidupan Matius Matius itu adalah Rasul yang luar biasa Luar biasa Kenapa Karena Salah satu Rasul yang Bisa menulis itu Matius Itu tercatat Bahwa dia Bisa menulis Sehingga Kalau Yesus Tidak punya Rasul yang bisa Menulis Akhirnya Tidak ada ceritanya Tentang Yesus Yang bisa Kita verifikasi Melalui tulisan-tulisannya itu Dan Ya Itulah Itulah Matius Ini Sisa kita Mau nambah Silahkan Aku ya Aku menarik Aku justru Tertarik Dengan Matius Sosok Matius itu Seperti yang dikatakan Kak Charlie Itu semuanya benar Saya Melihat dari sisi lain Dari Matius Sisi lain Dari Matius Yang saya Dari Dari Dulu Sampai sekarang Saya amat-amati Gini Matius itu Kalau kita baca Setiap Ayat-ayatnya Itu Kalau kita amati Dengan teliti Dia Itu tipikalnya Tipikal mencatat Mencatat setiap Peristiwa Apa yang dia lihat Betul? Ya Nah Betul Betul Itu Itu masalahnya Itu Yang tidak Yang kadang Orang awam itu Tidak tahu Bahwa Apa yang Matius Lihat Itulah yang dia catat Itu Dia punya Jadi kemana-mana Dia membawa buku Gitu Dia membawa buku Atau At least Apapun itu Atau kertas Atau papirus Pada waktu itu kan At least dia catat Jadi dia catat Apa yang dia lihat Apa yang Yesus Apa yang dia dengar Itu dia Dia ini Dia catat Gitu Apa yang Yesus Ucapkan Dia itu selalu mengikuti Gitu Kemanapun Yesus pergi Kemanapun Yesus mengajar Itu dia catat Gitu Makanya Itu Makanya Salah satu Injil yang Satu Gospel Yang benar-benar Teliti Itu Tulisannya Matius Gitu Matius dan Yohanes Terutama ya Gitu Karena Kedua orang ini Kedua orang ini Kemanapun Yesus mengajar Atau kemanapun Yesus pergi Itu dicatat Gitu Seperti itu Makanya Orang Iya Dua orang ini Matius dan Yohanes ya Itu Mereka Apalagi Yohanes Apalagi Yohanes Untuk peristiwa penyaliban Yohanes dan Matius itu Detail Gitu Gitu Apalagi Yohanes Yohanes ketika peristiwa penyaliban Itu dia hadir disana Gitu Seperti itu Ya itu Makanya Itu sisi lain dari Karakter dari Matius itu Seperti itu Karena apa Pemungut cukai Atau pemungut pajak Itu kan biasanya Teliti orangnya Gitu Apalagi soal hitung-hitungan Apalagi soal pencatatan Nah Itu yang saya lihat Itu Dari sisi Sisi dari Matius itu Yang kadang orang alam Tidak tahu Gitu Ya itu aja kak Gia Dari saya Ya saya menambahkan ya Yang tadi Dikatakan Sisa kita itu Yang dikatakan Sisa kita itu Yang dicatat oleh Matius saat itu Adalah kerikma Kerikma itu Jadi ajaran-ajaran Yesus dicatat Poin-poinnya itu Bukannya dicatat Seperti yang Di dalam Injil Matius ya Kalau di Injil Matius itu Kan sudah Terstruktur rapi ya Tapi baru kerikma-kerikmanya itu Ajaran-ajaran Yesus Ya ditulis gitu Dari situ Kita tahu Bahwa Yesus mati Karena dosa kita Bahwa Yesus Dibuburkan Itu jelas Detil Kita bisa lihat Di dalam Injil Matius itu sendiri Karena itu Yang awal-awal Gitu Oke oke Lanjut Lanjut Saya tadi baca komen ini Masih ada Kita masih ada Itu sudah cukup Cukup Oh enggak Enggak Karena Menurut saya Matius itu Salah satu pilihan ya Maksudnya Kalau kita lihat Dari konteks sejarah Dia orang terpilih Itu aja Yang menurut saya Tambahkan sih Gitu Makanya Satu lagi Yang paling Yang paling Ditekankan oleh Matius itu Ada satu ini Tidak boleh bercerai Nah Itu yang Itu yang ditulis oleh Matius Jadi Tidak boleh bercerai itu Jadi Apa Banyak yang mengatakan Oh tidak boleh bercerai Tidak boleh bercerai Tapi kan Ada yang dikatakan Tidak Kecuali karena Gina Gitu kan Nah Sebenarnya tidak boleh bercerai itu kan Itu ajaran Yesus Yang benar-benar Pure ajaran Yesus Jadi bukan Ajaran Yahudi Kalau Soal tidak boleh bercerai itu Karena Ajaran Ahli-ahli Farisi itu Terpaksa jadi dua Satu boleh bercerai Satu enggak boleh bercerai Orang Farisi itu Belaya Taurat ya Nah Matius itu mencatat itu Dan dikatakan Kecuali karena zina Sebenarnya ketika Matius mengatakan Kecuali karena zina itu Apakah berarti Boleh bercerai? Tidak Kenapa ketika Tradisi Yahudi Ketika Seseorang berzina Itu Hukumannya adalah Rajam Dirajam Sampai mati Nah Ketika dirajam Sampai mati Berarti Mereka bercerai Diceraikan oleh Kematian Maka dikatakan Konteks bercerai Karena zina itu Adalah Bercerai karena Pasangannya sudah mati Dirajam Gitu Jadi kalau Untuk sekarang Ketika orang Pasangannya berzina Dan Bercerai Itu udah enggak Relevan Dengan kata-kata Kecuali karena zina ini Itu aja sih Saya mau nambahin itu Terima kasih Ya Terima kasih Paman Charlize Saya tambahkan sedikit Mungkin tadi Ada yang bertanya-tanya juga ya Partia Partia itu dimana Itu kekaisaran ya Kekaisaran yang ada di Iran Iran klasik ya Jadi Namanya Partia Partia ya Bukan Persia ya Persia ya beda lagi Oke Partia itu adanya di Iran Tapi Iran zaman dulu Oke Kemudian Satu Satu hal juga Yang ditekankan oleh Matius itu Sebenarnya tentang Pendirian gereja Ya Jadi Itu Sebenarnya Sudah sangat tegas Tentang bagaimana Yesus mendirikan gereja Di atas Rasul Petrus Jadi Penegasan yang sangat jelas Bahwa Yesus mendirikan gereja Menetapkan gereja Gitu ya Kira-kira begitu Bapak Ibu bisa baca Matius 16 Saya 13 Sampai 20 Dan juga Bukan hanya Mendirikan gereja Dia memberikan Otoritas Kepadamu Kuberikan kunci Kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Apa yang kau lepas di dunia ini Akan terlepas di surga Demikian juga kita cek Di Matius 18 Ayat 18 Ya Kalau Rasul Petrus Tadinya diberikan Atau didirikan Gereja Di atasnya Dan Beliau diberikan Kunci Sebagai Lambang dari Otoritas Kemudian Mengikat dan Melepas Para Rasul yang lain Diberikan Mengikat dan Melepas Pada Matius 18 Ayat 18 Tetapi ada bagian Tugas-tugas tertentu Yang Tidak diberikan Kepada Rasul-rasul lain Dan Di dalam Injil Matius Penegasan itu Kelihatan Matius 16 Ayat 18 Dan Sampai 19 Kemudian Juga Perlu kita ketahui Bahwa Di dalam Injil Matius Selain penekanan Pendirian gereja Nah ini juga Membanta Omongan orang Yang mengatakan Yesus Tidak mendirikan Gereja Yesus Hanya membawa Iman Tidak ada Gereja Nah ini juga Membanta Yang omong Sembarang itu Ya Karena Di dalam Injil Matius Dijelaskan Pendirian gereja Di atas Rasul Petrus Kemudian Diberikan Otoritas Kepemimpinan Gitu ya Kemudian Di dalam Injil Matius Juga Kita menemukan Ya Ini kalau kita runut ya Gereja ada gitu Otoritas Diberikan Oke Sekarang Diutur Ya Matius 28 Ya kan 28 18 Sampai 20 Ini kan ada Dua janji disini Kalau kita lihat Bapak Ibu ya Kalau Tadi ketika Mendirikan Gereja Tuhan Yesus Mengatakan Alam maut Tidak akan Menguasainya Apa yang dikatakan Di Matius 28 Aku menyertai Kamu sampai Akhir jaman Dan kemudian Yang sering digunakan Oleh banyak orang Dengan sebutan Amanat agung Atau perintah Untuk mewartakan Itu di Matius 28 Nah ini Ini pokok-pokok penting yang Dan Ingat Di dalam Matius 28 Juga kita menemukan Seri Tunggal Oke Baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Kalau di tempat lain Agak sedikit Rumusannya berbeda Ya Di Injil-Injil Sinopik lain Tapi di Injil Matius Itu jelas Perintah Baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Itu dari Saya Mungkin ada tambahan lagi Silahkan Paman Charlie Sudah cukup Sudah cukup ya Sudah cukup Memang Injil Matius itu kan Injil Eklesiologi ya Ngomong soal gereja Dan memang Sakramen-Sakramen Juga disitu ada Dan juga Di sana juga ditulis Bahwa Yesus ketika Ketika Di dalam Penghakiman itu Tidak hanya melihat Iman tetapi melihat Perbuatan juga Dan itu Itu sangat-sangat Bagus sekali Kenapa? Karena Itu Membantah Orang-orang Orang-orang yang Berpolemik Mengatakan Oh enak ya jadi Kristen Gak usah berbuat Yang penting imani aja Gitu Nah itu membantah Bahwa memang Di dalam kekatolikan Iman dan perbuatan itu Gak bisa dipisahkan Jadi Berbuatannya Seperti apa? Perbuatannya Berdasarkan kasih Gitu Gak cuma Kita berbuat-berbuat aja Tapi tanpa kasih Itu gak bisa juga Itu sih Terima kasih Saya itu Sangat lengkap sih Makasih Beriman Lalu setelah beriman Buahnya apa? Itu yang ditanya Nanti Buahnya Ketika Penghakiman terakhir Atau Ya Itu tadi kan Matius 25 Mungkin saya tambahkan Sedikit lagi Matius 7 Juga 15-23 Disitu Disitu juga Ada Jadi Bukan setiap orang Yang menyebut Tuhan Tuhan akan selamat Tetapi yang melakukan Kehendak Bapak Nah disitu Penekanan juga itu Dimana Penekanannya adalah Bukan hanya Beriman Memanggil Tuhan Tuhan itu Itu diandaikan Orang yang beriman Jadi ini Jangan disalahpahami Oleh kelompok Polemikus disana Menyebut Tuhan Tuhan disitu Bukan Yesus menolak Disebut Tuhan Tapi Tidak cukup Hanya Tuhan Tuhan Tapi perbuatan Gak ada Tapi Mau mengatakan bahwa Kalau kamu beriman Harus diikuti perbuatan Atau misalnya Kisah seorang pemuda Yang datang kepada Yesus Yang bertanya Guru Bagaimana aku Memperoleh hidup yang kekal Engkau harus pergi Dan menjual segala milikmu Dan membagikannya kepada Orang miskin Tapi orang muda itu bilang Saya kan sudah melakukan Sepuluh perintah Allah Oh tidak cukup Kata Tuhan Yesus Kamu harus menjual milikmu Dan membagikan kepada Orang miskin Kurang lebih begitu Ya Oke ya Cukup atau bagaimana ini Cukup-cukup sekali Mungkin sisa kita Ada mau menambahkan Sebagai penggemar Matius Matius fans club Oke Baik Kalau sudah cukup Berarti Saya mengikuti Dari arahan Dari Moderator kita Yaitu Komandan 1 Dia sudah beritahukan Ke saya Sekarang kita Masuk ke Pembahasan Jakobus Anak Alfeus Ya Jakobus Anak Alfeus Kenapa Dibedakan Bapak Ibu Karena ada Satu Jakobus Yang Juga Anak Zebedeus Jakobus Anak Alfeus Dan Jakobus Anak Zebedeus Jakobus Anak Zebedeus Kemarin Kita sudah Bahas Kemudian Sekarang Kita masuk Kepada Jakobus Anak Alfeus Ngomong-ngomong Sebelum Kita lanjut Alfeus Dan Kleopas Itu Seperti Yang disebutkan Pada Yohanes 19 Ayat 25 26 27 Dikatakan Bahwa Ada seorang Perempuan Yang bersama Dengan Bunda Maria Namanya Maria Istri Kleopas Menurut Santo Papias Maria Istri Kleopas Ini Kleopas Ini Menggunakan Bentuk Bahasa Yang Berbeda Yang Satu Pakai Bahasa Yunani Yang Satu Pakai Bahasa Aram Jadi Kleopas Dan Alfeus Itu Sama Menurut Santo Papias Sehingga Dikatakan Bahwa Jakobus Anak Alfeus Ini Atau Yang Seringkali Dikatakan Sepupu Dari Yesus Atau Saudara Saudara Yesus Itu Saudara Sepupu Nah Bisa Dikutip Di dalam Fragmen Papias Bagian Kesepuluh Mulai Dari Bagian Kesembilan Dan Bagian Kesepuluh Disitu Dibahas Bahwa Maria Istri Kleopas Dan Kleopas Atau Alfeus Itu Memiliki Anak Bernama Jakobus Anak Alfeus Yang Kemudian Dikatakan Dia Menjadi Uskup Yerusalem Kemarin Kemarin Sudah Diceritakan Tentang Jakobus Anak Zebedeus Perbedaannya Maka Saya Tidak Ulang Sekarang Kita Masuk Kepada Santo Jakobus Anak Alfeus Bapak Ibu Beliau Ini Pertama-tama Dia adalah Uskup Pertama Yerusalem Uskup Pertama Yerusalem Sering Dikenal Dalam Bahasa Inggris Sebagai Saint James The Les Karena Yang Satunya Sering Dikenal Saint James The Gritter Oke Nah Dia adalah Uskup Yerusalem Dan Dikatakan Menurut Tradisi Suci Para Rasul Atau Tradisi Suci Dari Para Bapak Gereja Yang Menulis Seperti Santo Papias Dikatakan Bahwa Dia Sebenarnya Adalah Penulis Surat Jakobus Ya Penulis Surat Jakobus Namun Memang Beliau Ini Tidak Begitu Lama Karena Nanti Dia Mengalami Kemartiran Dia Mengalami Kemartiran Pada Tahun 63 Masehi Dia Dilempari Batu Dari Atas Bait Allah Dikatakan Menurut Literasi Dan Pada Tahun 63 Beliau Wafat Seperti Itu Literasi Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ditambahkan oleh Paman Charlie Silahkan Paman Sudah cukup Lengkap Bahwa Memang Satu Jakobus Itu Memang Diyakini Diyakini oleh Gereja Bahwa Dia Penulis Surat Jakobus Itu Sendiri Dan Selalu Mengatakan Jika Tuhan Menghandakinya Kami hidup Dan Berbuat Ini Itu Jadi Dia Mengajarkan Kita Untuk Merencanakan Kehidupan Kita Menurut Perhitungan Dan Selera Pribadi Kita Tidak Menerencangkan Kehidupan Kita Menurut Perhitungan Dan Selera Pribadi Kita Melainkan Mengikuti Kandak Allah Dan Mengetahui Sesungguhnya Yang Sangat Yang Sungguh Baik Bagi Kita Dalam Hal Ini Contoh Yakobus Menjadi Guru Kehidupan Kita Untuk Menemani Kita Setiap Hari Mencari Kandak Allah Jadi Yakobus Ini Lebih Menekankan Bagaimana Kita Mencari Kandak Allah Itu Sendiri Memang Tidak Banyak Tentang Yakobus Ini Kenapa Karena Memang Dia Sudah Lebih Cepat Meninggal Dibanding Rasul-rasul Yang Lain Ya Silahkan Bang Ya Mungkin Kak Safita Silahkan Lewat Aku lagi Masak Oke Nanti Kalau sudah Matang Yang pasti Dijamu Kita disini Semua Ya Paman-paman Semua Yang nonton-nonton Dijamu Ya Oke Oke Saya tambahkan Ya Menarik Ya Bahwa Beliau Ini Adalah Usku Pertama Yerusalem Dan Seringkali Ada Literasi Yang Salah Ya Literasi Yang Salah Itu Selalu Mengatakan Bahwa Ini Yakobu Saudara Tuhan Penyebutan Saudara Tuhan Disitu Itu Disalah Pahami Ya Disalah Pahami Sebagai Saudara Kandung Oke Salah Satunya Yang Menyalah Pahami Adalah Doktor Lato-Lato Bapak Ibu Tau kan Doktor Lato-Lato Siapa Dia Mengatakan Bahwa Ini Saudara Yesus Kandung Ya Bisa Dikatakan Saudara Tiri Yesus Dari Ibu Maria Dan Santo Yusuf Katanya Nah Tadi Saya sudah Mengatakan Silahkan Nanti Membuka Fragmen Papias Mulai Dari Bab 9 Dan Bab 10 Disitu Dijelaskan Bahwa Yang Bernama Maria Di dalam Kitab Suci Itu Ya Ada Misalnya Bapak Ibu Misalnya Ada Maria Salome Ternyata Saya menemukan Kata Mary Salome Itu Di dalam Keterangan Santo Papias Ternyata Ada nama Mary Depannya Saya kurang Tahu Di terjemahan Indonesia Kenapa Dihilangin Ya Menurut Saya Ini Bagus Karena Kebanyakan Maria Karena Kebanyakan Maria Karena Ada 5 Maria Kalau Dalam Injil Tapi Sebagai Data Menurut Saya Penting Karena Dengan Menghilangkan Nama Itu Itu Akan Berbeda Ceritanya Gitu Kan Nah Kalau Yang Saya Pikirkan Seperti Ini Ya Di Dalam Keterangan Fragmen Santo Papias Itu Diceritakan Bahwa Ini Tiga orang Maria Ini Sepupuan Jadi Maria Ibu Yesus Dia Sepupu Dengan Maria Istri Cleopas Dia Juga Sepupu Dengan Maria Salome Istri Zebedeus Itu ya Keterangan Dari Santo Papias Nanti Kalau Bapak Ibu Mau Cross Cek Silahkan Supaya Saya Kalau Salah Saya Koreksi Oke Nah Diceritakan Bahwa Ini Maria Istri Cleopas Ini Dan juga Cleopas Atau Nama Lain Dari Alfeus Mempunyai Anak Yang Seringkali Disebut Saudara Tuhan Karena Memang Itu Saudara Sepupu Bapak Ibu Bukan Saudara Kandung Itu Dasar Dasar Dari Gereja Katolik Kenapa Gereja Katolik Tidak Mengatakan Bahwa Yesus Itu Punya Adik Adik Lain Atau Apa Namanya Punya Anak Lain Selain Yesus Tidak Oke Oke Selanjutnya Yang menarik Lagi Adalah Bagaimana Surat Yakobus Banyak Orang Kemudian Menyalah Pahaminya Dan Mempertentangkan Dengan Surat Surat Paulus Ini Menarik Sampai Sekarang Itu Ya Ketika Mereka Membaca Serampangan Surat Rasul Paulus Itu Seolah-olah Bertentangan Dengan Yakobus Dan Itu Yang Terjadi Pada Abad 16 Ini Saya Hanya Untuk Memancing Sesuatu Saja Jadi Mereka Baca Surat Rasul Paulus Seolah-olah Bertentangan Dengan Surat Rasul Yakobus Padahal Kedua-duanya Tidak Bertentangan Ketika Membaca Sesuai Konteks Dan Ingat Bapak Ibu Yang Menarik Lagi Adalah Santo Yakobus Ini Pengajarannya Mirip Dengan Yang Mereka Sebut Deuterokalonika Sirah Mirip Ya Mirip Kata-katanya Wejangan Wejangannya Ya Oke Mungkin Susunan Kalimatnya Agak Berbeda Tetapi Intinya Sama Misalnya Lebih Baik Kamu Lambat Untuk Menjawab Ya Cepat Mendengar Lambat Menjawab Nah Itu Salah Satunya Yang Ada Di Sirah Juga Ada Di Yakobus Oke Jadi Menarik Yakobus Ini Isi juga Surat Yakobus Ini Jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku Tadi Dikatakan Bahwa Dia adalah Uskup Yerusalem Dan Dia Wafat Pada Tahun 63 Masehi Dengan Cara Dilempari Batu Bahkan Dikatakan Dari Atas Bait Allah Luar Biasa Sakitnya Bisa Dikatakan Seperti Itu Sehingga Saya Berfikirnya Luar Biasa Perjuangan Dari Para Rasul Ini Dan Patut Kita Teladani Bapak Ibu Mereka Disiksa Dengan Sedemikian Rupa Mereka Tidak Menyerah Kita Sekarang Ini Hanya Menghadapi Situasi Yang Ya Remeh Temeh Menurut Mereka Kita Sudah Langsung Menyerah Dan Meninggalkan Iman Kita Mungkin Ada Tanggapan Dari Pak Man Charles Atau Kasavita Tadi Yang Masih Masak Yang Masih Ditunggu Apakah Diberikan Kepada Kita Makanan Setelah Ini Ada Mungkin Dia akan Berikan Tapi Masalah Kita Kelasannya Jauh Kak Mesti Naik Pesawat Keburu Keburu Keroncongan Dulu Itu Kalau Kesana Konklusnya Yang Mahal Gitu Sekarang Kan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Santo Yosef Itu Sudah Pernah Menikah Terus Seorang Buda Terus Anaknya Itu Adalah Yakobus Itu Menurut Abang Gaya Gimana Itu Gosip Gosip Seperti Itu Maka Dikatakan Sebelum Sebelum Dengan Maria Dan Dia Mempunyai Anak Itu Yakobus Jadi Yakobus Saudara Tidik Yesus Katanya Seperti Itu Walaupun Sebenarnya Kalau Menurut saya Tidak Masuk Akal Tapi Mungkin Paman Gaya Sebagai Orang Belajar Sejarah Bisa Lebih Mengenal Karena Kalau Yang Saya Perhatikan Saudara Kita Yang Di Sebelah Itu Dia Memakai Catatan Catatan Yang Kredibilitasnya Itu Kurang Itu Bisa Dipercaya Misalnya Contoh Di dalam Catatan Yang Biasa Mereka Pakai Itu Mengatakan Israel Menyerang Roma Apakah Kita Bisa Percaya Bahwa Israel Bisa Menyerang Roma Itu Kayaknya Gak Mungkin Bahkan Anak Saya Masih Kecil Ada Mana Mungkin Gak Mungkin Itu Israel Kecil Menyerang Roma Itu Ya Ya Itu Catatan Catatan Yang Irasional Tapi Ya Dipakai Oleh Mereka Terima Kasih Apalagi Tadi Dikatakan Itu Mamanya Mamanya Yakobus Itu Saudaranya Maria Masa 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 Di dalam Injil Masih Bisanya Jalan-Jalan Ke kumpurnya Seset Itu Itu Terima kasih Oke Jadi Jadi Tadi Sudah Saya Perjelas Bapak Ibu Memang Banyak Di dalam Keterangan Injil Dan Juga Di dalam Keterangan Surat-surat Rasul Paulus Bahwa Dia Adalah Saudara Tuhan Saya Sudah Jelaskan Bahwa Yang Dimaksud Saudara Sepupu Dan Itu Merujuk Kepada Tulisan Murid Rasul Yohanes Yaitu Santo Papias Silahkan Dicek Sebenarnya Sekarang Gampang Mencari PDF-nya Juga Tidak Perlu Pakai Buku-buku Yang Tebal Sebenarnya Ada Fragmen Papias Kemudian Nanti Di Bab 9 Dan Bab 10 Disitu Dijelaskan Mengenai Siapa Yakobus Anak Alfeus Yang Menjadi Usku Yerusalem Dan Kita Sudah Tahu Tadi Bahwa Dia Juga Dirajam Dibunuh Secara Geci Oleh Tentu Saja Yang Tidak Mau Mengikuti Yesus Pada Masa Itu Atau Bahkan Bisa Dikatakan Orang-orang Yang Menentang Pewartaan Injil Dari Yakobus Ini Sendiri Jadi Bisa Dikatakan Juga Bahwa Surat Yakobus Itu Seringkali Disebut Surat Pastoral Surat Pastoral Surat Yakobus Itu Sering Disebut Surat Pastoral Karena Memang Itu Mempunyai Nilai-nilai Yang Lebih Kepada Praktek Kepada Apa Yang Segera Harus Dilakukan Apa Yang Harus Dilakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Lebih Kesitu Lalu Kemudian Ditulis Pada Tahun 48 Masehi Terutama Surat Yakobus Tadi Tetapi Bapak Ibu Memang Mengenai Rasul Yakobus Ini Banyak Juga Klaim-klaim Tadi Itu Yang Saya Katakan Mengenai Reliqui Yang Kemudian Dibawa Ke Konstantinopel Dan Lain-lain Saya Tidak Terlalu Menyingkung Kesitu Cuman Saya Hanya Mengatakan Mengenai Reliqui Yang Dipindahkan Ke Konstantinopel Saya Pikir Ya Itu Pasti Terkait Dengan Klaim-klaim Suksesi Jadi Tidak Akan Lari Dari Situ Apakah Reliquinya Benar Dibawa Ke Konstantinopel Hanya Orang-orang Yang Mempunyai Catatan Itu Yang Tau Tentang Itu Karena Dikatakan Tahun 572 Dipindahkan Reliquinya Atau Bagian Tubuhnya Atau Apa Namanya Bisa Dikatakan Apa Yang Selama Hidupnya Digunakan Atau Dipakai Entah Itu Tongkat Jubah Dan Sebagainya Jadi Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Murid Tentang Santo Yaakobus Anak Alekdeus Ya Saya Merasa Capek Sebenarnya Apakah Kita Lanjutkan Gak Gantian Boleh Ini Terakhir Jadi Gini Saya Mau Namanya Sedikit Bahwa Yaakobus Ini Yang Dikatakan Yaakobus Muda Terus Kedua Saya Mau Bertanya Ma Bro Gea Apakah Ada Kaitan Yaakobus Muda Ini Atau Yaakobus Saudara Yesus Itu Dengan Liturgi Yaakobus Yang Yang Diklaim Bahwa Itu Dari Abad Pertama Yang 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 James Itu Ya Ya Aku Ternyata Mungkin Jawab Dulu Oh Enggak Enggak Silahkan Silahkan Ya Ada yang Mengatakan Seperti Itu Tetapi Kembali Lagi Siapa Yang Mengklaim Itu Itu Jawaban Saya Tapi Gini Kalau Kita Kita Ingat Ya Beberapa Saat Yang Lalu Pernah Ada Yang Ngaku Ngaku Injil Barnabas Ditemukan Nah Yang Ngaku Ngaku Injil Barnabas Ditemukan Itu Sebenernya Itu Adalah Tata Perayaan Ekaristi Injil Yaakobus Tata Perayaan Ekaristi Yaakobus Yang Dari Abad Pertama Di Turki Jadi Maka Mengembalikan Tata Perayaan Ekaristi Yang Ditemukan Itu Kepada Ortodos Turki Saat Itu Bahwa Ini Kita Punya Ini Dikembalikan Terus Orang-orang Yang Melihat Itu Oh Itu Tulisannya Aramaik Di Foto Foto Terus Oh Ini Injil Barnabas Abad Pertama Katanya Padahal Sebenernya Itu Adalah Tata Perayaan Ekaristi Di Turki Ya Makasih Saya Menambahkan Itu Ya Jadi Terkait Liturgi Tadi Itu Ya Kita Kembali Ke Apa Yang Kita Yakini Ya Karena Kalau Dalam Gereja Katolik Mengenai Liturgi Sebenarnya Tidak terlalu Dipersoalkan Si Paman Charles Tetapi Yang Dipersoalkan Itu Ketika Seseorang Mengklaim Oh Ini Yang Paling Benar Liturginya Santo Ini Santo Ini Gitu Ya Jadi Bahkan Kalau kita Kaitkan Liturgi Itu Kan Juga Tidak Tidak Berbeda Dengan Kita Mengatakan Ritus Ya Enggak Paman Charles Betul 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 Sekali Jadi Kita Saja Orang Katolik Yang Berenang Di bawah Kepemimpinan Paus Kita Kan Punya Saudara Saudara Dari Katolik Timur Yang Mempunyai Beraneka Ritus Jadi Bisa Kita Katakan Bahwa Sejauh Itu Sejauh Itu Tidak Dikatakan Sebagai Heresi Oleh Magisterium Gereja Atau Bisa Dikatakan Ya Kita Mungkin Berpatokan Kepada Saudara-saudara Kita Katolik Timur Yang Punya Ritus Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Kevalidannya Kira-kira Begitu Baman Gimana Menurut Baman Charles Betul Jadi Memang Gereja Itu Kita Tahu Juga Bahwa Gereja Menyebar Ke Daerah Dengan Inkulturasi Budaya Sama Seperti Ketika Paulus Ada Di Satu Tempat Yang Ada Kuil Dewa Yang Tidak Dikenal Dia Bila Kita Mempernahkan Dewa Yang Kamu Tidak Kenal Padahal Memang Itu Tidak Diperuntukkan Untuk Yesus Tapi Inkulturasi Itu Terjadi Disitu Nah Tadi Ini Ada Pertanyaan Bagus Kak Mau Tanya Liturgi Yakobus Gimana Apakah Sama Dengan Liturgi Biasa Ya Liturgi Yakobus Itu Sama Dengan Liturgi Biasa Namun Belum Ada Credo Saat Itu Belum Belum Credo Jadi Liturgi Yakobus Dengan Credo Itu Baru Ditambahkan Setelah Konsili Nikea Dan Kalau Di dalam Apa Di dalam Gereja Katolik Roma Itu Baru Memakai Liturgi Yang Dengan Credo Itu Baru Abad Kenam Ketika Pelantikan Kaisar Siapa Saya Lupa Jadi Kenapa Kenapa Gereja Katolik Roma Tidak Memasukkan Liturgi Dengan Credo Pertama Memang Lebih Sesuai Dengan Awal Mula-mula Dan Kedua Menurut Gereja Saat Itu Belum Diperlukan Memasukkan Credo Dalam Liturgi Karena Memang Di dalam Gereja Katolik Roma Itu Hampir Tidak Ada Bidat Yang Ada Bidat Itu Justru Di Timur Makanya Perlu Diingatkan Kembali Dasar Imannya Apa Seperti Itu Mungkin Bang Gaya Mau Nambahin Ya Saya Kira Ini Terakhir Perutku Keram Ini Jadi Gini Sebenarnya Kalau Kita Kiriman Makanan Perutnya Keram Jadi Mungkin Karena Capek Gimana Jadi Gini Kalau Bicara Liturgi Mungkin Kita Bisa Mengacu Kepada Kebiasaan Para Rasul Kisah Para Rasul 2 41 Dan Seterusnya Pertama Tama Kalau Kita Mau Kembali Kebaku Maksudnya Yang Awal-awal Seperti Apa Tadi Pak Charles Mengatakan Tidak ada Disebut Cihada Di sana Perhatikan Di situ Dikatakan Mereka Berkumpul Setiap Waktu Mendengarkan Pengajaran Para Rasul Memecah-mecahkan Roti Dan Membagi-bagikannya Nah Sebenarnya Kalau kita Bicara Soal Ritus Ya Ritus Itu Harus Ada Itu Itu Loh Atau Liturgi Harus Ada Itu Kalau Tidak Ada Itu Bukan Ekaristi Bukan Bagian Liturgi Yang Diwarisi Oleh Para Rasul Ya Jadi Kalau Mengatakan Tadi Santo Yaakobus Punya Liturgi Yes Bahkan Santo Ambrosius Juga Punya Liturgi Ya Atau Bisa Dikatakan Ritus Ambrosian Ada Ritus Yohanes Kirsostomus Juga Ada Ya Jadi Mengenai Ritus Disini Bukan Berbicara Ini Salah Atau Benar Maksudnya Kontennya Ya Jadi Tetapi Berbicara Mengenai Di Dalam Liturgi Itu Ada Apa Gitu Ya Ada Apa Apakah Selalu Mempraktekan Apa Yang Dilakukan Oleh Jemaat Perdana Terutama Kalau Kita Mengacu Pada Kisah Para Rasul Yang Saya Sebutkan Tadi Mereka Berkumpul Setiap Waktu Mendengarkan Pengajaran Para Rasul Anggaplah Itu Liturgi Sabda Ya Mereka Memecah Mecahkan Roti Dan Minum Piala Dari Piala Anggaplah Itu Liturgi Ekaristi Ya Jadi Bagian-bagian Itu Adalah Bagian Terpenting Sebenarnya Nah Kemudian Yang Lain-lainnya Itu Bisa Dikatakan Disempurnakan Di Dalam Ritus-ritus Yang Dikatakan Penemuan-penemuan Dari Para Bapak Apostoli Atau Para Rasul Tadi Seperti Rasul Yakobus Ya Mungkin Ada Tambahan Paman Charlis Itu Yang Mungkin Bisa Saya Tambahkan Betul Liturgi Itu Memang Pertama Kita harus tahu Juga Tentang Pasca Yahudi Itu Seperti Apa Memang Liturgi Itu Kurang Lebih Hampir Menyamai Dengan Pasca Yahudi Saat Itu Cuma Saat Itu Mereka Itu Tidak Berbedanya Para Rasul Itu Liturgi Itu Dilakukan Setiap Hari Dan Itu Tidak Tidak Wajar Menurut Orang-orang Yahudi Makanya Mereka Berkumpul Setiap Hari Di Bayat Allah Dan Ketika Pulang Mereka Memecah Memecahkan Roti Di rumah Di rumah Dan Itu Setiap Hari Dan Itu Luar Biasanya Kenapa Karena Satu-satunya Gereja Yang Masih Melakukan Memecahkan Roti Setiap Hari Itu Hanyalah Gereja Katolik Roma Sesuai Dengan Apa Yang Diterpulis Dalam Kisah Para Rasul Dan Memang Luar Biasa Sekali Dimana Unsur-unsurnya Itu Yang Paling Penting Harus Ada Roti Roti Cedat Beragi Dan Harus Ada Anggur Dan Harus Ada Bacaan Ada Liturgi Sabdanya Juga Pengajaran Pengajaran Itu Itu Terima Terima Terima